Sudah hukumnya bumi saja, enggak ada semua yang enggak bisa rusak. Bumi pun bisa rusak, meja bisa rusak, mobil bisa rusak, tank yang baja itu bisa rusak. Jadi semua itu karena dari bahan yang dulu itu enggak kelihatan, menjadi kelihatan dan ada. Demikian juga tubuh, tubuh juga begitu. Kalau kita makan dan minum tidak ngati-hati, sembarangan, yaudah. Sokma itu adalah watak sifat alam yang ada di dalam tubuh kita. Daging ini dari tanah, darah itu dari api, tulang itu dari air, udara yang kita hirup. Ini kalau kita suatu saat dening, diam, dalam satu titik nol, yang ada adalah spirit yang dialog dengan Sokma tadi. Hari Natal ngundang pendeta-pendeta atau pastur, kita datang ikut mendengarkan rukun banget itu. Oke, yang saya sedikit membaca sebuah isi sedikit sambil yang istirahat, jadi biar enggak ngobrol terus. Nanti ini harus kayaknya yang orang yang paling tepat untuk mendeskripsikannya. Satrio Piningit itu merupakan simbol penjaga untuk setiap wilayah ataupun provinsi yang ada di Nusantara tercinta ini. Dan yang bertanggung jawab di wilayahnya sendiri-sendiri dan dipimpin dan diketahui oleh Satrio Piningit yang berbeda di Tanah Jawa. Dan di bawah naungan serta asuhan mandat dan sabda dari Sang Yang Semar atau Sang Yang Sabdo Palon Noyo Genggong, inilah ketujuh titisan awatara menurut urutan serta tingkatan gelar dan nama dari Satrio Piningit itu. Satrio, Satrio Murwo Ginun Joro, Pulau Madura. Dua, Satrio Mukti Wibowo Irian Jaya. Tiga, Satrio Dinumput Sumelo Atur, Sulawesi. Keempat, Satrio Lelono Topong Rame, Pulau Kalimantan. Kelima, Satrio Piningit Hamong Tuoh, Pulau Sumatra. Enam, Satrio Boyong Pambukaneng Gapuro, Pulau Bali. Tujuh, Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu. Ini Pulau Jawa. Dan mereka semua saat ini telah melaksanakan tugas serta tanggung jawab yang telah mereka terima dari Sang Yang Semar Bodron Noyo. Saatnya menata apa yang seharusnya tertata, saatnya memperbaiki apa yang seharusnya diperbaiki, saatnya menjaga apa yang seharusnya dijaga, dan saatnya melindungi apa yang seharusnya dilindungi. Monggo yang ditanggapi. Ya, jadi syukurlah kalau tiap-tiap pulau merasa ada Satrio Piningit yang akan hadir di sana ya. Berarti mereka itu paling tidak masih cinta terhadap keutuhan dan kekokoan NKRI ini ya. Tetapi menurut saya, namanya Satrio Piningit itu yang dibut wilayah itu bukan tingkat lokal. Bukan tingkat lokal. Tingkat nasional bahkan kalau di sini Asia Tenggara. Asia Tenggara bahkan bisa juga dunia. Bisa juga dunia. Kalau dunia apa ada kira-kira? Ada. Seperti siapa? Bunggarno itu Satrio Piningit kelas dunia ya. Buktinya begitu beliau tampil, Asia, Afrika, Amerika, Latin mulai guyup rukun banget gitu. Dan itu cita-citanya selalu begitu. Lalu setelah itu ada Satrio Piningit bersifat nasional. Adalah siapa saja yang sosoknya itu terpanggil oleh getaran-getaran merah putih demi utuhnya NKRI. Itu juga enggak gampang. Itu butuh Satrio Piningit juga ya. Lalu ada yang tingkatnya tingkat lokal. Apa mereka itu punya kapasitas dan kemampuan masing-masing? Sebenarnya tidak. Sebenarnya sama. Hanya daya untuk kewajiban secara spiritual melakukan tugas itu sesuai dengan wilayah yang diperlukan. Misalnya kalau tingkat desa. Kenapa di tingkat desa itu perlu Satrio Piningit misalnya? Karena di desa itu mungkin merupakan satu tempat di mana tempat itu nanti kalau bergairah lahir kembali dan berkibar dengan baik. Mempengaruhi situasi dunia. Nah oleh karena itu akhir-akhir ini saya mencoba untuk giring. Giring ya calon-calon Satrio Piningit. Giring kultur-kultur budaya di daerah mana? Di daerah Terukulan, Mojokerto. Bahkan nanti itu kita sudah sekarang sudah bergerak untuk para raja-raja apel kembali di sana. Mungkin sekitar bulan Agustus mudah-mudahan pandemi ini selesailah ya. Nanti ada kirab raja-raja dan kirab itu semua membawa pusaka. Dikirab. Jadi diritualkan. Itu namanya ruat negoro. Semua membawa pusaka masing-masing. Visi besar dari pertemuan raja-raja sumusantara itu kira-kira apa? Visi-nya adalah menyelamatkan Indonesia. Menyelamatkan Indonesia. Menyelamatkan Indonesia dan memperkokoh pulau Jawa. Karena pulau Jawa itu sejak kurun waktu dari tahun ke tahun merupakan satu pulau yang sakra dan suci yang selalu melahirkan anak-anak bangsa dan satria-satria yang istimewa. Dan khususnya adalah di lembah gunung suci yang namanya Arjuna ini. Terus kalau boleh sedikit menggali barangkali, klunya kata kunci untuk menyelamatkan Indonesia tadi, pertemuan raja-raja sumusantara itu kira-kira apakah kemudian sudah diformulasikan? Oh ini akarnya apa sih sebenarnya masalah di Republik ini? Apakah demokrasi atau apa sebenarnya barangkali ada? Klu-klu gitu ya? Secara umum memang kita sadar bahwa negeri ini pelaku-pelaku yang menangani. Politik di negeri ini kelihatannya sudah pola pikirnya ketinggalan zaman ya. Mungkin saking asiknya, saking enaknya. Sehingga lupa bahwa ada sesuatu yang penting yang belum mencuat ke permukaan. Dan ini sehingga melahirkan peraturan-peraturan dan undang-undang yang justru secara tidak langsung ataupun langsung mempersulit dan menghambat ketentraman dan kesejahteraan rakyat itu sendiri. Oleh karena itu, Sanitriopi Ningit nanti itu harus anu penuh dengan keberanian yang total. Bila perlu nyawa itu tidak ada arti nyawa-nyawa. Kenapa? Ya karena butuh keberanian tadi itu. Butuh keberanian yang maksimal. Karena kenapa? Dari mana? Apa ilmunya? Ilmunya yang satu. Melaksanakan hukum Tuhan dan fatwa leluhur yang ada di sini. Itu. Makanya kenapa kalau lalu raja-raja yang kita kumpulkan? Kalau Republik masih tahun 45 dulu terbentuk ya. Sebelumnya kan ada raja-raja. Raja-raja. Dan Nusantara raja-raja itu di timur sana raja-raja juga banyak juga. Nah raja-raja dan kepala-kepala adat itulah yang masih kokoh memegang teguh kepribadian bangsa. Oleh karena itu akhir-akhir ini oleh kelompok-kelompok agama tertentu. Itu digempor seakan-akan bawa adat, kearifan lokal, lalu ngebong menyan, ngebong dupo di bawah pohon, di tempat-tempat. Itu yang nanti itu adalah tujuannya adalah musrik dan sirik. Nah ini, ini yang mulai udah mulai gak waras ini. Mulai gak waras. Jadi konsep animisme-dinamisme itu sebenarnya merupakan sebuah by the sign, Grand The Sign untuk menjauhkan manusia Nusantara dari leluhurnya. Iya. Jadi animisme, kalau saya dulu tahun berapa ya buat buku itu, bangsa kita disebut animisme itu karena bangsa yang jenius. Bangsa yang jenius dan intelek. Anim itu kan PLN ya. PLN itu apa? Ada listrik. Ada listrik lah. Dengan listrik itulah manusia bisa melakukan sesuatu yang multi kepentingan. Dan ini anehnya, justru dipelopori oleh orang blitar. Yang namanya Empu Barada. Empu Barada. Yang bisa terbang itu ya? Bisa terbang tanpa baling-baling. Tanpa baling-baling. Tanpa baling-baling. Ini bukan dongeng kanca nyolong timun ini. Anak-anak ketama. Ada yang dari blitar ini. Enggak, punya kisah lucu tentang Bu Barada. Nah, itu. Itu, terbang tanpa baling-baling. Iya, iya. Dan ternyata, fatwanya, sabdo ini mandi. Kalau adik-adik pergi ke blitar, di sana ada sendang kecil namanya rambut muntik. Iya, iya. Ya, kira-kira garis setengahnya sekitar 5 meter lah. Di situ ada pohon asam yang kering. Yang kering, ya tidak mati. Soalnya ada daunnya, tapi kecentet gitu loh. Oh, enggak, enggak. Karena di Sabda dulu, pada waktu Empu Barada mau terbang, jubahnya itu robek, kena pange gitu. Ngamok. Kok kurang ajar, jubah. Wah, nusupik. Yoh, kamu selamanya kemendakan bisa besar. Sampai sekarang. Sebentar, sebentar. Sabdanya Bu Barada zaman dulu kan mandi dalam tanda kutip. Orang sekarang bisa enggak sabda seperti itu jadi kenyataan? Sebenarnya bisa, sebenarnya bisa. Dan itu tidak sulit untuk ke situ itu, ya. Cukup bagaimana kita untuk pergi ketemu dengan Tuhan tadi itu. Kalau pergi ketemu dengan Tuhan itu, ke sana kemari, ya malah enggak ketemu. Semuanya harus dikari ke dalam diri. Nah, gitu. Oke, ya. Ini enggak tahu ini pertanyaannya relevan apa enggak. Kapan kiamat datang menurut kitab suci yang pernah pelajari? Entah itu di Weda, di mana? Itu pertanyaannya. Kiamat itu di dalam kitab suci sering disebut ada istilah sangka-kala, ya. Lalu, perubahan ekosistem secara global itu juga kiamat. Atau itu kiamat kobro, kiamat kecil, ya. Nyawa ini meraujul, kiamat kecil, ya. Nah, kiamat kobro itu apa pernah terjadi, pernah kapan? Setelah benua Atlantik tenggelam, ya. Di sana, di kiri kanan Hawaii, itu ada bangsa yang namanya bangsa Lemuria. Bangsa Lemuria pada waktu itu memunggah membuli bumi. Jadi, warrr, begitu ya. Terus, diketahui oleh orang yang bertuhan tadi itu. Ini kalau di pebayangan, goro-goro. Goro-goro tanggap warsa, surah, sirah, jugo, akeh, bumi, kocak, gunung, moyak, mayik. Gunung, gonjang, ganjing. Segorok, kocak, gunung, gonjang, ganjing, moyak, mayik, kawah, condor, timuko, dengi, nebur. Jadi, bumi itu udah nggak bisa diprediksi, gitu loh. Nah, ini sebenarnya secara natir, secara dialektika, sudah hukumnya bumi aja nggak ada, semua yang nggak bisa rusak. Bumi pun bisa rusak, meja bisa rusak, mobil bisa rusak, tank yang baja itu bisa rusak. Jadi, semua itu karena dari bahan yang dulu itu nggak kelihatan, menjadi kelihatan dan ada. Nah, ada yang bentuk nyampuk, ada yang sedikit keras, ada yang gas, ada yang uap, dan lain sebagainya. Jadi, hanya sifat ini makro atau mikro, kecil ya bahwa besar. Demikian juga tubuh, tubuh juga begitu. Kalau kita makan dan minum tidak ngati-hati, sembarangan, yaudah. Lalu tadi ada pertanyaan, kenapa kakek itu masih tua, kok ngomongnya masih lantang, masih gini, masih gini, pikirannya masih gini. Sokma itu bisa diajak, dialog oleh kita sendiri. Ini kan nggak pernah ada di rumah, nggak pernah ada. Sokma siapa? Sokma itu adalah watak sifat alam yang ada di dalam tubuh kita. Daging ini dari tanah, darah itu dari api, tulang itu dari air, udara yang kita hirup. Ini kalau kita suatu saat dening, diam, dalam satu titik nol, yang ada adalah spirit yang dialog dengan Sokma tadi itu. Ini bisa, untuk membimbing kita bisa. Contoh ya, saya ini punya patung, patung saya itu namanya Maisosuro. Ya, yang itu, yang di sana itu ya. Saya itu dia yang membuat saya umurnya modot-modot itu dia. Dan yang melarang makan ini, dia. Ngomongnya bagaimana om patung bentuknya besi, kok bisa ngomong? Kiai gitu? Ya, perasaan gitu, perasaan. Saya menangkap, karena kan hidup, dia besi kan hidup, gitu. Hidup bisa ditempati Sokma tadi itu. Hidup aliran listrik tadi itu, anem tadi itu ya. Bisa ditempati itu. Begitu saya diam gini, lalu bilang, Kiai. Kiai itu jangan makan daging kerbu sama sapi, Kiai. Lalu, kenapa kerbu sama sapi dulu diturunkan di bumi itu untuk menolong manusia. Untuk ngerjakan kebun, ngerjakan sawah, untuk gerobak. Tapi kadang-kadang Kiai, kok tega ya? Bangsanya saya ini, bangsanya kami ini. Mereka kadang-kadang mengadakan idul korban. Poyah-poyah, rame-rame, seneng-seneng. Kiai jangan ikut makan. Aduh, saya itu nunggu wangis, nunggu wangis, nunggu wangis, nunggu wangis. Ya karena, karena itu real kan, real gitu loh ya. Makanya, orang yang sangat ekstrim, kepercayaan tertentu, ada yang vegetarian, apa itu. Kalau saya nggak makan daging, ya gara-gara itu. Kalau daging kambing, sate, gulai, ya masih doyan ya ya. Ini agak privasi barangkali, cuman karena mumpung ketemu sama yang jati. Jadi, saya tidak berulang kali, sering banget ya, mendapatkan pencerahan itu ketika tertidur. Jadi apa yang saya bingungkan itu, ada satu sosok. Cuman itu bukan kembaran saya. Saya merasa itu orang lain gitu. Tapi selalu memberikan sesuatu hal yang baru setelah mimpi itu. Nah, kenapa? Kira-kira itu apa yang terjadi? Kira-kira kok bisa begitu ya? Kenapa ya? Saya tanya ya. Tanya pada Tuhan yang ada di dalam tubuh saya ya. Sebenarnya ada-ada ya bisa itu tanya. Tapi harus latihan pelan-pelan. Harus dilatih ya? Ya, Tuhan seru sekalian nyalam. Engkulah yang maha tahu, engkulah yang maha sempurna. Atas pertanyaan saudara kami, Dinda Hindra. Seperti yang ditanyakan tadi, sering mimpi ketemu dengan sosok-sosok orang lain. Dan bukan saudaranya sendiri yang lahir dalam satu kandung lahir bersamaan dengan Mas Hindra. Sebenarnya beliau itu adalah sosok sokma leluhur atau bukan? Leluhur, sokma leluhur ya. Leluhur ini. Lalu ini mbak, ini bapak, ini ibu. Dari ibu, mbak putri, buyut kakum, uget-uget, gantung siwur. Jadi dari darah gen ibu yang mendatangi Mas Hindra. Nah, ini kalau Mas Hindra itu rumahnya menghadap ke sana, beliau itu kira-kira dulu hidupnya di mana? Non seu. Dari daerah sana. Jadi kalau rumah siapa menghadap ke sana? Belah kanan. Belah kanan agak ketenggara gitu ya, sana itu ya. Iya, iya, iya. Leluhur di sana. Siapa itu? Ya, ini yang, buyut. Buyut ya? Coba, saya belum meragam Mas Hindra kan ya. Jangan anu loh, jangan, buat seneng hati saya loh ya. Ini ditonton jutaan orang loh. Sebelah kanan memang. Kanan sekitar, ya. Ibu dulu di sebelah kanan. Berapa meter? Berapa kilo? Cau ya, sekitar satu kilonan paling. Nah, benar. Nah, oleh karena itu, saya sarankan kepada adik-adik, kepada anak-anak, tempat-tempat yang dianggap itu bersejarah. Entah itu berbentuk pohon, entah berbentuk makam, entah berbentuk sumber. Sering-sering dipelihara dengan baik ya. Karena bumi itu adalah warisan leluhur. Leluhur kita, bukan leluhurnya orang lain. Bukan leluhurnya Jepang, bukan leluhur Cina, bukan leluhurnya Arab. Ya, leluhur kita.